Hey guys, welcome back to Awita Live Channel. Aku Yunita dan sesuai dengan judul video hari ini, aku mau sharing tips-tips aku dalam membahagiakan suami. Penting banget gak sih? Penting banget. Karena aku yakin kalau misalnya suami bahagia, pastinya rumah tangga kita lebih harmonis ya. Nah sebelum kita bahas bagaimana membahagiakan suami, sebenarnya kebahagiaan kita pribadi sebagai seorang istri juga sangat penting. Karena aku yakin kalau misalnya kita udah bahagia dulu, kita baru bisa membahagiakan orang lain, termasuk suami, anak-anak, keluarga, teman, dan lain-lain. So, di video kali ini aku bakal sharing apa aja yang aku lakukan untuk membuat aku bahagia, sehingga efeknya juga suami ikut bahagia. Dan ada beberapa hal yang memang aku lakukan untuk menyenangkan suami. Tanpa pikir panjang lagi, langsung aja kita bahas poinnya satu persatu. Dimulai dari apa yang pertama adalah berpenampilan menarik ya. Jadi aku sama suami ini kan sama-sama work from home. Terus kita tiap hari ketemu, tiap hari di rumah, married juga udah 7 tahun. Dan menurut aku penampilan itu tetap harus dijaga ya. Maksudnya di depan suami tetap berpenampilan menarik gitu meskipun cuma di rumah aja kerjanya. Dan semua confession dari aku, kalau ada orang yang paling pengen aku goda, itu adalah suami aku sendiri. Makanya sehari-hari di rumah aku berpenampilan menarik dan bisa dibilang menggoda ya. Menggoda suami aku sendiri. Jadi aku tuh sering pakai baju yang ketat, celana pendek gitu di rumah. Atau misalnya pakai kaos oblong yang agak gede tapi agak menerawang dikit. Terus kombinasikan dengan celana pendek juga. Terus kalau baju tidur, aku juga suka pakai yang menggoda suami. And it works! Makanya kalau misalnya kalian belum pernah Sokol menggoda suami kalian sendiri dengan daily outfit kalian, cobain deh. Aku yakin suami pasti suka dan pastinya lebih menyenangkan ya buat kamu sendiri dan juga pasangan. Yang kedua adalah merawat diri dengan berolahraga dan juga perawatan tubuh ya. Nah sebenarnya kalau aku merawat tubuh aku, itu tujuannya adalah untuk menghargai diri aku sendiri. Because I deserve it ya. Dan pastinya dengan kita menghargai diri sendiri, orang lain juga akan secara otomatis menghargai kita dong. Dan tujuan lainnya, pastinya aku pengen tetap terlihat cantik di depan suami aku. Nah karena aku tuh orangnya simple ya, nggak bisa ribet-ribet. Makanya perawatan tubuh aku juga yang simple-simple aja gitu. Kalau kalian ngikutin aku dari dulu, kalian pasti tahu kalau perawatan tubuh favorit aku itu menggunakan produk-produk dari Scarlet Whitening. Karena produk-produknya itu memang bagus banget dan harganya juga terjangkau. Nah akhir-akhir ini aku paling suka menggunakan varian terbaru mereka yaitu Body Scrub Coffee dan juga Shower Scrub yang varian coffee juga. Nah untuk perawatan tubuh, biasanya aku lakukan Body Scrub seminggu dua kali atau seminggu sekali ya. Dan cara pakainya kita tinggal oleskan aja Body Scrub ini ke tubuh dan biarkan sekitar tiga menit. Terus kalau udah mulai mengering itu baru kita gosok-gosok ke badan. Di Body Scrubnya ini terdapat buliran halus yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati kita tanpa membuat kulit kita itu teriritasi. Dan jujur, aku suka banget sama hasil scrubbingnya ini karena kulit itu nanti jadi lebih halus dan cerah. Apalagi kalau misalnya aku punya rencana malam spesial dengan suami, aku pasti gunakan dulu Body Scrubnya ini supaya kulit aku tuh halus gitu. Jadi ready for the night. Setelah menggunakan Body Scrub ini, aku lanjutkan dengan menggunakan Shower Scrub ya. Jadi mandi dengan Shower Scrubnya ini juga enak banget. Shower Scrubnya ini ada buliran bits yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kulit kita itu lebih bersih lagi. Selain mengandung Glutation dan Vitamin E, Shower Scrub Coffee ini juga mengandung kolagen yang bermanfaat banget buat menutrisi kulit. Dan ini tuh wangi kopinya enak banget di tubuh. Dan karena suami aku tuh pecinta kopi juga, makanya setiap kali aku menggunakan Body Scrub dan juga Shower Scrub Coffee ini, suami aku tuh sering banget cium-cium tubuh aku ya. Karena katanya wanginya enak banget gitu rasanya pengen dimakan. Nah untuk Body Lotion, aku lagi suka pakai yang varian Jolly untuk melembabkan dan mencerahkan kulit aku juga. Ini tuh teksturnya lembut banget, mudah meresap dan nggak lengket juga di kulit ya. Terus untuk perbandingannya, kalian bisa lihat before after aku mengaplikasikan Body Lotion ini di kulit aku. Jadi kelihatan banget ya yang udah diaplikasikan, tampak lebih moisture ya, lebih bernutrisi dan juga lebih cerah ya. Terus untuk wanginya, ini tuh enak banget ya. Wangi perfumenya tuh seger banget. Jadinya setelah kita mandi dengan menggunakan Body Scrub dan juga Body Shower-nya, ditambah lagi dengan Body Lotion, kulit itu jadi kelihatan lebih sehat, lebih seger, dan pastinya wanginya enak banget. Kalau menurut aku, perawatan tubuh itu nggak mesti yang mahal ya. Kayak Scarlet Whitening ini, satu botol juga cuma Rp75.000, terjangkau banget. Dan pastinya bisa membantu kita untuk merawat tubuh gitu. Yang penting kalau misalnya kita mau merawat tubuh, gunakan produk yang aman dan juga BPOM. Kayak Scarlet Whitening ini, oke? Tips berikutnya adalah memberikan perhatian ke suami. Nah, bentuk perhatiannya itu seperti apa? Macem-macem ya. Tergantung kalian bisanya apa. Contoh kalau misalnya kalian suka masak, jago masak, boleh masakin buat suami. Atau kalau doyang baking, bisa bikinin kue kesukaan suami juga. Kalau misalnya nggak suka dengan permainan di dapur, masak-masak, atau bikin kue, nggak mesti juga kok gitu. Nggak ada yang salah kalau misalnya kita nggak suka masak ataupun baking. Dan kita tetap bisa menyenangkan suami dengan cara misalnya pijetin setelah dia pulang kerja, atau apapun lah, doing something that makes him happy gitu. Berikutnya adalah mensupport pekerjaan suami. Nah, biasanya di kerjaan itu pasti ada masalah kan ya. Masalah kantor, masalah kerjaan. Jadi, cara aku mensupport suami adalah dengan mendengarkan keluh kesahnya ya ketika dia lagi ada masalah di pekerjaannya. Meskipun sebenarnya tuh aku juga nggak bisa membantu memberikan solusi gitu. Kadang juga mungkin aku nggak begitu mengerti sama konteks permasalahannya. Karena yang paling penting yang bisa aku lakukan adalah mendengarkannya. Jadi, kadang orang tuh cuma perlu didengerin sih. Nggak perlu juga kita kasih nasihat ataupun apa, solusi gitu. Sebenarnya kadang suami tuh cuma pengen didengerin aja keluh kesahnya. So, be a good listener juga buat suami kalian. Terus yang kelima, yang biasanya selalu aku mention di setiap video aku, yaitu menghargai suami. Ini penting banget ya, menurut aku. Menghargai suami itu harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, di depan siapapun ya. Di depan anak-anak, di depan orang tua, di depan keluarga, di depan teman gitu. Karena siapa sih yang nggak suka dihargai? Ya kan, kita pun suka kalau dihargai orang lain. Jadi, apapun hal baik yang dilakukan suami, jangan lupa diapresiate. Dan aku juga sering banget apresiate ketika suami udah kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terus, bagaimana suami memberikan kenyamanan buat keluarga kecilnya. I will appreciate that and I will say to him, gitu. Aku bakal ngomong langsung ke suami that I really thanks for what he has done gitu buat keluarga kecil kita. Dan tipsnya terakhir, last but not least, adalah meluangkan waktu berdua bersama suami ya. Jadi, meskipun kita ini udah punya anak, gitu. Dengan segala rutinitas kita sebagai orang tua, jangan lupa selalu luangkan waktu bersama suami berdua aja. Kenapa? Karena emang penting banget ya bonding antara suami dan istri itu. Kalau kita punya mid-time bersama, gitu. Pastinya rumah tangga kita akan lebih harmonis, gitu. Kita juga nggak lupa untuk selalu jatuh cinta sama suami kita. Dan pastinya endingnya kita pengen suami istri juga sama-sama bahagia, oke? So, itu dia tips-tips aku bagaimana caranya aku membahagiakan suami. Dan so far, pernikahan kita berjalan dengan cukup baik. Dan mudah-mudahan tetap baik ya ke depannya. Karena setiap manusia pasti pengen improve dirinya. Termasuk juga aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik buat diri sendiri. Buat suami, anak-anak, dan juga keluarga, gitu. Sekian video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-subscribe dan turn on notifikasi YouTube channel Awi Talak supaya aku bisa terus memberikan video-video yang menarik lainnya buat kalian semua, oke? Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.